Ini adalah tingkat balas dendam tertinggi. Pria itu dicukur dulu, dibawa ke meja operasi dan diikat. Dokter melakukan operasi gila, menunggu pria itu sadar. Akhirnya dia tahu bahwa alat kelaminnya hilang. Membuatnya merasa sangat putus asa. Kemudian dokter mengeluarkan satu baris alat kelamin pria. Menyuruhnya untuk memilih. Setelah menjelaskannya, pria itu dikirim ke meja operasi berkali-kali. Mengubah wajahnya seperti wanita. Karena kulit baru ini sangat rapuh. Dokter memberinya pakaian perawatan kulit khusus. Membungkus setiap jarinya. Dan suara pria juga sudah diubah. Bisakah kamu membantu saya menutup ini? Ketika dokter tidak waspada, pria itu menendangnya. Tetapi dia tidak tahu, bahwa dokter sudah memasang perangkat di pintu. Ingin membuka pintu, dokter tutun ke bawah. Pria itu mengerat lehernya. Karena dia tidak mau hidup seperti ini. Tetapi dokter ini punya keahlian yang hebat. Dia bisa menolong pria itu. Setelah beberapa minggu, topeng pria itu dilepas. Sekarang wajahnya sudah seperti istrinya. Dokter memberinya nama baru, Lucy. Sejak saat itu, memenjarakannya di kamar. Menuruhnya menggunakan pakaian wanita. Awalnya, Lucy sangat marah. Dia merobek pakaian. Lalu menggunakan vakum membereskannya. Dokter juga memberinya banyak kosmetik. Untuk membuatnya seperti wanita. TV hanya sedikit saluran acara. Saat bosan, dia hanya bisa melatih badannya. Untuk mengamati hidup Lucy, dokter mengundang seorang pengasuh. Lucy mulai menulis di dinding. Rambutnya mulai panjang. Ini sudah berlalu enam tahun. Untuk mengontrol emosinya. Dia menaruh obat penenang di minumannya. Satu hari dia mendapat tiga makanan. Ingin meminta sesuatu. Lucy memanggil pengasuhnya. Kemudian dia akan mendapatkannya. Dia kemudian mulai mencoba pakaian. Membuatnya seperti seorang wanita. Dokter yang memenjarakannya adalah ahli bedah terkenal. Bernama Jackie. Hari ini pulang ke rumah. Dia melihat Lucy mencoba bunuh diri. Dia kemudian membawa Lucy ke ruang operasi. Lucy kembali hidup. Untuk membuat kulitnya lebih baik. Jackie melakukan ekstrasi darah babi. Setelah serangkaian operasi modifikasi genetik. Kulit buatan baru. Dia memakai kulit ini ke seluruh tubuh Lucy. Ini adalah kulit baru. Dengan suhu tinggi. Lucy tidak bisa merasakannya. Serangga juga tidak bisa menggigitnya. Bisa menghemat uang obat serangga. Orang yang mempelajari ini adalah dokter bedah terkenal. Jackie. Wanita buatannya sudah ia penjarakan di rumah. Melihat hasil karyanya. Dia merasa sangat bangga. Karena dia sangat mirip dengan istrinya. Yang paling menakutkan adalah wanita ini dulu seorang pria. Beberapa tahun yang lalu. Istri Jack mengalami kecelakaan mobil yang serius. Seluruh tubuh dan wajahnya terbakar. Istrinya tidak bisa menahan kesedihannya. Jadi dia meloncat. Kemudian anaknya melihat ibunya yang tewas. Membuatnya trauma selama beberapa tahun. Termasuk mentalnya. Untuk menyembuhkan traumanya. Jackie membawanya ke sebuah pesta. Kemudian anaknya bertemu seorang pria. Dan ia dibawa ke dalam hutan. Kemudian mengalami hal yang sangat buruk. Ayahnya melihat sebuah motor yang pergi kabur. Melihat baju dan sepatu di tanah. Dia kemudian menemukan anaknya. Mengetahui hal itu. Putrinya yang belum dewasa menjadi lebih buruk. Jadi ia dibawa ke rumah sakit jiwa. Sebagai ayah, ia ingin membalas dendam. Dia kemudian mencari motor pria itu. Mengejarnya sepanjang jalan dan menabraknya ke pinggir jalan. Sebelum pria itu sempat berbicara, dia mengeluarkan pistolnya. Kemudian dia membawa orang itu pergi. Menunggu sampai pria itu sadar. Dia melihat dirinya sudah dirantai besi. Hanya ada sepanci air tanpa makanan. Dia menghilang dari dunia. Membuat ibunya mencarinya ke kantor polisi. Mereka hanya menemukan sepeda motor yang rusak. Tapi tidak menemukan tubuhnya. Pria ini tidak mengerti mengapa ia mengalami hal seperti ini. Jake tidak memberi tahu alasannya. Membersihkan tubuhnya dengan selang air. Mengubah penjaranya. Pria ini tidak lagi melawan. Dia hanya bisa menurut. Putri Jake bunuh diri dengan melompat dari gedung. Ini membuatnya semakin sedih. Maka pembalasan pun dimulai. Dia memanggil asistennya sendiri. Benar-benar mengubah jenis kelaminnya. Dan mengubah wajahnya seperti istrinya. Sejak itu ia dikurung di vila. Pengasuh menganggap ini sangat berbahaya. Tetapi Jake tidak peduli. Jake memecat seluruh pelayannya. Setelah Jake mengubah pembunuh putrinya. Di dalam rumahnya. Hari ini datang seorang pria. Dia adalah pelayan anak itu. Ia berlindung karena perampokan. Dia melihat Lucy di layar. Kemudian ide jahat muncul. Ibu pengasuh mencoba menghentikannya. Lucy bertanya situasi di luar. Pria itu kemudian mengikat pengasuh di kursi. Dia kemudian membuka pintu Lucy. Dan membawanya pergi. Saat Jake pulang ke rumah. Melihat karyanya sudah dirusak. Dia membunuh pria itu. Kemudian Jake membakar semuanya. Melihat hal ini. Dia merasa kasihan pada Lucy. Memberinya kebebasan dan tidak lagi di penjara. Keduanya juga memiliki kasih sayang. Sepertinya Lucy tidak ingin lagi kabur. Dia hanya ingin di sampingnya. Jake juga meminta pengasuhnya untuk menemaninya berbelanja. Saat Jake berada di rumah temannya. Temannya ingin membeli vila Jake. Sebagai klinik. Apakah Jake menyetujuinya? Kemudian temannya mengeluarkan sebuah koran. Di dalamnya ada foto Lucy 6 tahun yang lalu. Sebagai ancaman. Pada saat ini Lucy tiba-tiba muncul. Sekarang dia sepenuhnya seorang wanita. Melihat foto dirinya sebelumnya. Hatinya merasa sedikit bingung. Ia sengaja bersembunyi. Jake tidak tahu. Saat malam hari, Lucy datang ke lantai atas. Mengambil pistolnya. Kemudian dia kembali ke kamar Jake. Dia mengira Lucy mencintainya. Tapi Lucy masih ingin kabur darinya. Jadi semua usahanya sia-sia. Ternyata ini semua jebakan Lucy. Kemudian dia menembak Jake. Pengasuh mendengar tembakan dan naik ke atas. Lucy sudah bersembunyi di bawah ranjang. Kemudian menembak pengasuhnya. Dia menghapus sidik jarinya. Dan pergi kabur dari villa itu. Tempat yang sudah ia tinggali selama 6 tahun. Kembali ke toko pakaian ibunya. Tetapi ibunya tidak mengenalnya sama sekali. Sampai dia yang mengatakannya. Tapi bagaimana ibunya bisa menerima anak prianya itu. Film ini adalah film thriller pembalasan dendam dari Spanyol. Gagasan yang hebat. Plot yang baik dan pantas untuk ditonton. Tidak ada penundaan.